Pemirsa masa orientasi siswa atau MOS bagi siswa baru tahun ajaran 2015-2016 digelar secara serentak di Kota Denpasar mulai hari ini. Di SMK Pembangunan Denpasar, pemukaan MOS dilaksanakan melalui upacara bendera dan memprioritaskan pada materi pengenalan sekolah, program belajar dan disiplin sehingga menghilangkan kesan perpeloncoan. Di sana lah aku berdiri, jangan lupa itu. Hari pertama MOS siswa di SMK Pembangunan dilaksanakan melalui apel bendera yang berlangsung hikmat, ditandai penyematan tanda peserta dan topi serta pelepasan balon. Kepala Sekolah SMK Pembangunan Denpasar Wayan Taman mengatakan, Sekolah yang telah terakreditasi A ini memiliki kompetensi keahlian akutansi yang paling diminati dan kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Sekolah yang awal berdiri tahun 1971 bernama Semia ini hingga saat ini tetap eksis dan diminati masyarakat tak hanya di Denpasar namun juga luar Denpasar. Hal tersebut dikarenakan pembinaan dengan baik dan konsisten dilakukan pihak sekolah sehingga tamatannya terampil dan siap bekerja dimanapun, di samping lulusan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dunia industri saat ini memerlukan lulusan yang terampil sehingga sangat jarang lulusan SMK Pembangunan Denpasar yang tidak bekerja alias menganggur. Anak-anak kami jarang sekali yang nganggur, jadi biasanya di sini setiap tamat itu sudah ada yang minta untuk tenaga di sini dan ada juga yang langsung diterima pada saat dia mengikuti PSG. Ini suatu contoh yang kita berikan kepada masyarakat sehingga bagaimanapun juga masih masyarakat itu percaya kepada sekolah ini bahwa kita mampu membina anak-anak. Ketua Yaisan Werdisastra Wayan Warsu mengatakan pihaknya komit dan mendorong kemajuan sekolah melalui peningkatan STM guru dan fasilitas sekolah secara bertahap. Wayan Warsu berharap siswa SMK Pembangunan memiliki kecerdasan inteligensia, emosional dan spiritual. Agar dapat bersaing pihak sekolah mendorong uji sertifikasi kompetensi keahlian bagi siswa di tahun 2015, bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bali. Sedangkan tahun 2015 ini sudah kami lakukan uji sertifikasi kompetensi kami kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali. Jadi dalam rangka untuk menyongsong masyarakat ASEAN kita yang dilaksanakan pada Desember 2015 ini. Itu kami siapkan anak-anak supaya betul-betul mereka bisa bersaing lah. Jadi tidak lantas mereka itu tidak ada apa-apa juga susah. Jadi karena itu harus suatu keharusan bagi kami dari SMK Pembangunan barangkali satu-satunya swasta yang kami melaksanakan uji sertifikasi pada bulan April yang lalu. Masa orientasi siswa SMK Pembangunan di setiap tahun ajaran baru selalu menghilangkan kesan perpeloncuan. Namun memfokuskan kepada pemberian materi pengenalan lingkungan, program cara belajar, kebersihan lingkungan, ceramah dari sejumlah instansi terkait, dan penegakan disiplin waktu bagi 103 siswa baru.